Sejumlah pimpinan Koalisi Merah Putih mengadakan pertemuan tertutup di kediaman pribadi Ketua P3 Yan Farid. Salah satu tokoh yang hadir, Dimyati Natakusuma menjelaskan dalam pertemuan ini KMP membahas sejumlah hal, diantaranya mengenai angket Yasona Lawli. Selain membahas mengenai angket kepada Yasona Lawli, serta pemilihan Kapolri juga dibahas mengenai penahanan mantan Ketua Umum P3, Surya Dharma Ali. Sementara dalam pernyataan singkatnya, Dimyati mengatakan KMP tetap meregaskan akan melakukan angket kepada pemerintah. Dalam hal ini Yasona Lawli, maksud kami Dimyati menambahkan angket penting untuk klarifikasi pemerintah terkait tugaan intervensi pemerintah kepada Goldkar dan P3. Terkait dengan hak angket Yasona Lawli, hak angket kepada pemerintah, ketiga adalah terkait dengan Kapolri, terkait dengan bagaimana langkah KMP ke depan, banyak lagi yang harus dilakukan. Untuk angket kan tadi sudah saya informasikan bahwa angket ini penting untuk klarifikasi Pak Yasona Lawli, apakah sudah benar dan tidak.